Ya kemudian satu saat akan menjadi unggul Nah itu yang pertanyaan Kenapa instrumen itu harus di Ini apa, diperbarui karena Hot update Nah Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat disini Ya Instrumen itu untuk diploma Dibuat tahun 2009 Untuk Sarjana tahun 2008 Untuk Magister yang terbaru itu tahun 2009 juga Doktor tahun 2009 yang paling baru itu 2011 Karena akreditasi perduruan tinggi APT itu baru dilakukan setelah tahun 2010 Tapi sebetulnya bahwa Akreditasi itu sudah dimulai tahun 90-an Jadi program studi teknik mesin Bahasa itu pertama kali mengajukan Akreditasi tahun 1995 Dan itu tidak ada instrumen Kita hanya mengisi portfolio Kemudian aksesornya menilai portfolio Kemudian tinggal menyimpulkan Kemudian muncul instrumen Untuk memudahkan para aksesor di dalam Menilai penilaian Nah jadi Out of this-nya juga Disamping isinya Tapi juga tahunnya Kemudian muncul sejumlah Ini sejumlah peraturan-peraturan baru Mulai dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi Sampai yang terakhir Ini adalah undang-undang peraturan negeri Permenis teknik nomor 50 Nomor 50, 51, 54 tahun 2018 Nah oleh karena itu Diperlukan penyesuaian Terhadap peraturan dan perundangan Yang mengatur tentang pendidikan tinggi Dan akreditasi nasional Maka kemudian instrumen ini Ditubah atau dibuat yang baru Ini Nah perlu penyesuaian dan perbaikan Ini menyesuaikan tentunya Terhadap peraturan-peraturan Yang berlaku yang baru Nah oleh karena itu Disusun instrumen baru itu Ada beberapa varian Jadi untuk Perguruan tinggi itu Ada perguruan tinggi Akademik Ada perguruan tinggi Vokasi Lalu yang lama Perguruan tinggi akademik Maupun vokasi itu Menggunakan instrumen yang sama Untuk perguruan tinggi akademik Itu dibagi Perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi swasta Perguruan tinggi negeri Dibagi menjadi perguruan tinggi Negeri satker Perguruan tinggi negeri BNU Jadi nanti instrumennya Sangat spesifik Tergantung dari bentuk Perguruan tingginya Demikian juga Untuk program studinya Kalau yang dulu itu Program studi apapun Instrumennya sama Nah sekarang Program studi yang Masuk di dalam Perguruan tinggi akademik Dengan program studi yang Masuk di dalam Perguruan tinggi Vokasi Itu akan beda Untuk diploma 4 Diploma 3 Dan sebagainya Kemudian akan juga Dibuat instrumen Untuk profesi Untuk program dokter Program magister Magisternya Magister Trafan ada Magister Regular ada Dokternya Dokter Trafan ada Dokter regular ada Jadi instrumennya Semakin banyak Nah ini harapannya apa? Harapannya Supaya instrumen tadi Bisa mengukur Kualitas yang Sebenarnya Pandang masing-masing Jenis program studi Maupun perguruan Tingginya Lalu sekarang ini kan Semua Sendiri Jadi sekarang Coba Diklasifikasikan Berdasarkan Jenis Perguruan tinggi Kita hanya Membedakan Dua Perguruan tinggi Akademik Dan Perguruan tinggi Lokasi Nah kemudian Disini ada beberapa Peraturan mungkin yang Paling Banyak Digunakan Di dalam Penyusunan Instrumen baru Jadi Bapak Ibu sekalian Itu ada Peraturan Permen Stek City nomor 32 Tahun 2016 Dimana pada Pasal 7 Bahwa Akademik Program studi Dan perguruan tinggi Dilakukan Dengan Menggunakan Instrumen Akademik Kemudian Instrumen Akademik Sebagaimana Dimaksud Pada ayat 1 Terdiri dari Instrumen Akademik Program studi Dan Instrumen Akademik Perguruan tinggi Nah untuk Program studi Kemudian kita Kenal nanti Dengan APS 4.0 Kemudian Untuk Perguruan tinggi APT 3.0 Dan untuk Perguruan tinggi Ini sudah Banyak yang Menggunakan Yang akan Mengusulkan Akademik Untuk Perguruan tinggi Nah kemudian Instrumen Akademik Program studi Maupun Perguruan tinggi Disusun Berdasarkan Interaksi Antara Standar Dalam SNDT Jadi kita Punya SNDT Nomor 4 Tahun 2015 Dimana Disitu Ada Standar Tiga Standar Pertama Standar Pendidikan Penelitian Dan PKF Masing-masing Standar Punya 8 Substandar Jadi ada 24 Substandar Dari Tiga Bidang Pendidikan Penelitian Dan PKM Kemudian Masih ada Sub-sub-sub Yang lainnya Nah Instrumen Yang sekarang Disusun Dengan Mengacu Pada Standar Yang Sudah Ditapkan SNDT Yang Dulu Awal-awal Instrumen Yang Digunakan Itu Ban PT Tidak Punya Acuan Dari Mana Karena Kita Tidak Punya Standar Tapi Mulai Tahun 2012 Kita Punya Standar Pendidikan DG SNDT Dan Itu Yang Digunakan Sebagai Advan Menusun Instrumen Nah Sehingga Di Dalam Instrumen Program Studi Maupun Pergeruan Tinggi Tidak Akan Lagi Menggunakan Istilah Standar Karena Standar Itu Sudah Digunakan Di Dalam Formen Istek Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNDT Dia Menggunakan Standar Kemudian Dari Tiga Standar 24 Standar Itu Kami Tim Instrument Menusut Menjadi Sembilan Kriteria Baik Itu Untuk Pergeruan Tinggi Maupun Untuk Program Studi Jadi Kedepan Instrument Itu Tidak Mengenal Lagi Istilah Standar Satu Standar Dua Standar Tujuh Tapi Dimulai Disosialisasikan Menggunakan Istilah Kriteria Jadi Kriteria Apa Yang Harus Tertanuhi Untuk Memenuhi Standar SNDT Jadi Standarnya Sudah Dari SNDT Nah Kriteria Kriteria Itulah Yang Kemudian Kami Susun Supaya Kriteria Itu Bisa Memenuhi Standar Yang Sudah Ditaran Oleh SNDT Nah Sembilan Kriteria Jadi Itu Merupakan Apa Itu Namanya Merupakan Kombinasi Dari Tiga Standar Yang Ada SNDT Nah Kemudian Instrument Akitasi Program Sudi Itu Nanti Disusun Berdasarkan Sinis Pendidikan Tadi saya Sampaikan Ada Program Vokasi Dan Juga Ada Program Pendidikan Akademik Dan Ada Profesi Kemudian Berdasarkan Program Pendidikan Yaitu Program Diploma Program Sarjana Program Sarjana Terafan Magister Magister Terafan Dokter Dokter Terafan Kemudian Spesialis Kemudian Modus Membelajarnya Yaitu Modus Tatap Muka Dan Jarak Jauh Jadi Ada Program Studi Yang Sekarang Ini Sudah Menyelenggarakan Kegiatan Modus Pembelajaran Itu Dengan Tatap Muka Langsung Tapi Juga Bisa Menggunakan Modus Pembelajaran Jarak Jauh Mohon Diingat Bapak PJJ Itu Bukan Program Studi Tapi PJJ Itu Dilever Selenggarakan Program Studi Yang Sudah Memiliki Kualifikasi Dari Akreditasi Dari Sumber Daya Dan Sebagainya Sehingga Dianggap Mampu Ketika Dia Menyelenggarakan PJJ Karena Untuk Menyelenggarakan PJJ Itu Tidak Semua Program Studi Bisa Memiliki Kapasitasnya Baik Dari Sidosenya Dari Sisi Infrastrukturnya Dan Sebagainya Sehingga Mungkin Nanti Ada Istilah PJJ Itu Program Studi Jadi PJJ Dari Hanya Modus Proses Pembelajaran Dari Dilakukan Dengan Jarak Jauh Tapi Itu Program Studinya Program Studi Yang Sudah Minimum Kalau Sekarang Sudah Terakitasi A Kemudian Sumber Daya Manusianya Mencukupi Infrastruktur Yang Diperlukan Menjalankan PJJ Itu Sudah Layan Nah Kemudian Ada Hal-hal Khusus Nanti Terkait Dengan Instrumen Yang Baru Ini Nah Kemudian Instrumen Akitasi Perguruan Perguruan Tinggi Bagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Huruf B Disusun Berdasarkan Pengelolaan Perguruan Tinggi Tadi Dada Sampaikan Perguruan Tinggi Swasta Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Negeri Itu Ada Yang Disebut Perguruan Tinggi Negeri Satker Perguruan Tinggi Negeri BPU Dan Salah Satu Yang Lain Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Jadi Kami UGM Itu Salah Satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Jadi Singkatannya PTN BH Itu Dimulai Sebenarnya Tahun 2000 Tapi Waktu Itu Namanya Bukan PTN BH Tapi BH MN Badan Hukum BHN Badan Hukum Milik Negara Jadi UGM Itu Mulai Jadi BH MN Tahun 2000 Sampai Tahun 2010 Kemudian 2010 Ada Masa Rensana Peralihan Menjadi PTN BH Kemudian Baru Tahun 2013 Resmi Menjadi Berbelan Tinggi Menteri Badan Hukum Nah Untuk Antisipasi Ini Maka Perlu Instrument Akritasi Yang Spesifik Dan Sesuai Untuk Mengakomodir Kehasilan Setiap Program Studi Maupun Institusi Nah Kita Lihat Disini Instrument Yang Lama Dengan Instrument Yang Baru Itu Sebetulnya Apa Bedanya Jadi Instrument Yang Lama Kalau Kita Lihat Dari Gambar Ini Dari Sisi Kiri Berbasis Boran Mudah Untuk Skill up Jadi Artinya Kita Mau Membesarkan Mengesilkan Itu Sangat Mudah Sendur Mekanistik Tidak Ada Tantangan Bagi Assessor Dalam Memberikan Penilaian Jadi Assessor Hanya Melihat Oh Ini Input Mahdiswa Input Apa Terimacem Sudah Ini Ini Berapa Jumlah Provinsi Asal Mahdiswa Sudah Selesai Tapi Tidak Ada Di Explore Lebih Lampus Kemudian Berorientasi Pada Input Kurang Kelihat Kaitannya Dengan Kualitas Output Kadang-kadang Tidak Nyambung Antara Standar Satu Dengan Standar Di Belakang Mulai Dari Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kadang-kadang Tidak Nyambung Jadi Di Depan Standar Satu Dua Sangat Bagus Semua Semuanya Dian Tapi Dilihat Dari Prosesnya Sampai Ke Belakang Itu Di Produktivitas Itu Jauh Kemudian Sifatnya Generic One Size Fit All Jadi Satu Instrumen Berlaku Untuk Semua Kemudian Tidak Terkait Dengan Proses Quality Continuous Quality Inputment Jadi IA Itu Tidak Dicapai Jadi Instrumen Yang Lama Itu Bapak Ibu Sekalian Mau Afexasi Dalam Tahun Depan Itu Biasanya Dikerjakan Kurang Tiga Bulan Menggunakan Metode Bandung Bondung Masa Jawa Jadi Proses Selama Lima Tahun Itu Diselesaikan Dalam Laktu Tiga Bulan Kemudian Dibagi Standar Satu Sampai Standar Tujuh Masing-masing Sendiri Timnya Hampir Tidak Pernah Tidur Begitu Digabung Tidak Nyambung Antara Satu Sampai Tujuh Kemudian Juga Disana Bapak Ibu Sekalian Menanti Sudah Di Upload Menanti Jadwal Visitasi Kemudian Setelah Visitasi Selesai Alhamdulillah Semua Bisa Bernafas Legat Bisa Tidurnya Sampai Lima Tahun Kemudian Lagi Dikan Jadi Tidak Ada Sama Sekali Continuous Quality Improvement Padahal Fungsi Akreditasi Itu Bukan Dalam Langkah Untuk Mencapai Nilai A B C Berhenti Tapi Sebenarnya Dalam Langkah Untuk Kita Sudah Punya Kita Posisi Disini Kita Punya Tujuan Disini Sebenarnya Kita Ingin Naik Sampai Sini Berbagai Perhatian Jadi Ada Proses Peningkatan Kualitas Nah Ini Tidak Terjadi Nah Harapannya Dengan Instrumen Baru Ini Karena Dari Instrumen Baru Ini Nanti Bapak Ibu Sekalian Akan Diminta Perangkuman Dari Evaluasi Diri Janji Untuk 5 Tahun Terpah Jadi Berdasarkan Pengalaman Ini Bapak Ibu Sekalian Sudah Punya Strategi Rencana Target Capaian 5 Tahun Terdepan Kira Seperti Apa Itu Yang Nanti Akan 5 Tahun Terdepan Akan Ditanya Dulu Yang Direncana Sudah Tentapai Atau Belum Itu Yang Yang Lama Kemudian Sudah Direkayasa Direkayasa Artinya Beberapa Tadi Beri Contohnya Tadi Tidak Punya Kemampuan Untuk Publikasi Nasional Atau Internasional Sudah Kita Banyakkan Saja Yang Lokalnya Direkayasa Nilainya Juga Bisa 4 100 Lokal Dibandingkan Dengan Yang Punya 10 Nasional Punya 2 Internasional Yang Punya Nasional Kalah Dengan Yang Punya Lokal Kedepan Kita Bisa Nah Instrument Baru Berbasis Evaluasi Diri Jadi Disini Menemukan Kekuatan Dan Kelemahan Berorientasi Pada Output Dan Outcome Lebih Spesifik Untuk Berbagai Jenis Institusi PTN DA PTS PTN TBRU Kemudian SAKER TBRU TBRU TBRU